Terima kasih. Kita sudah mendengarkan paparan yang menarik dari pengalaman Bu Lusi. Sekarang saya ingin menyampaikan paparan saya bahwa menulis buku itu mudah. Jadi jangan pertama-tama sudah takut terlebih dahulu. Wah begini, wah begitu. Nanti kita belajar satu persatu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Lusi tentang jenis-jenis buku. Setidak-tidaknya kita sebagai dosen itu kalau menulis buku itu kan punya beberapa tujuan sebagai dosennya. Oh ya, saya kepingin untuk jadi salah satu pemenuhan syarat Jabatan Fungsional Akademisi untuk memenuhi beban kerja dosen. Sekarang ini dengan sister ini pusing ya. Mungkin dibuat sekalian kemarin pusing ya ngisi sister gitu ya. Harus ini terus kemudian pada saat mengupload di bagian kewajiban khusus. Sekarang kewajiban khusus kan mulai dari AA begitu ya. Itu tidak terpenuhi itu pusing gitu ya. Saya kemarin sempat pusing karena ada hal yang tidak pas masuknya terus akhirnya di tempat saya ditulis tidak memenuhi begitu ya. Tapi setelah diperbaiki lokasinya penempatannya terus akhirnya bisa memenuhi gitu. Kemarin diinformasikan mungkin ini sekedar informasi saja di luar ini untuk kewajiban menulis buku itu hanya ada di dua tempat di bawah sekalian. Yaitu di tempat buku ajar dan di tempat buku referensi. Jadi kalau nanti ditempatkan di monograf nanti akan munculnya tidak memenuhi gitu. Jadi memang di monograf tidak diakui. Untuk BKD loh ya. Untuk di BKD itu tidak diakui sebagai kewajiban khusus. Nah ini reportnya. Nah kemudian kita perlu untuk memahami bahwa di dalam menulis buku ini ada kriteria-kriterianya. Mestinya buat sekalian memahami. Seperti contohnya adalah tebal paling sedikitnya itu dalam 60 halaman. Kalau kita memang gunakan untuk prasyarat syaratnya hanya 60 halaman itu ya ringan kalau menurut saya. Kemudian ada standar dari ukuran kertasnya itu adalah 15x23. Nah di bagian bawah ini ada gambar yang warnanya biru ibu sekalian. Di situ ibu sekalian mungkin sudah pernah mesti sebagai dosen pernah baca buku ini ada bahasa Indonesianya namanya Tata Atur ukurannya adalah setengah A4 tapi setengah A4 memanjang begitu. Kalau bukunya ibu sekalian mau membuat buku model semacam ini tidak bisa masuk dalam ukuran 15x23 ini yang mungkin tidak bisa digunakan sebagai patokan. Tapi kalau ibu sekalian mengatakan nggak apa-apa saya kepingin membuat buku semacam ini panjangnya memanjang dari ukuran A4 nantinya itu hanya untuk saya publis tidak saya gunakan untuk syarat ya nggak apa-apa nggak ada aturan yang bagus sebetulnya untuk menulis silakan kalau ibu sekalian kepingin bentuknya lingkaran misalkan itu atau setengah lingkaran ya boleh-boleh saja. Ada buku yang model-model begitu. Ini persyaratan saja kalau kita mau gunakan sebagai persyarat untuk jabatan fungsional akademik atau untuk beban kerja dosen. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Guulusi macam-macam dari buku perlu untuk kita pahami terlebih dahulu tentang buku wajar. Buku wajar itu biasanya ya nggak bisa apa ya tidak bisa digunakan secara general artinya bahwa buku wajar itu digunakan hanya untuk mata kuliah di tempat ibu sekalian mengajar. Biasanya disesuaikan dengan pokok-pokok bahasan di mata kuliah yang ibu sekalian ajarkan. Tetapi kalau kemudian ada dari teman lain dari perguruan tinggi lain yang mau mengambil ya nggak apa-apa. mungkin mungkin ada penyesuaian-penyesuaian itu digunakan sebagai pembanding atau apa ya boleh-boleh saja. Tetapi dalam konteks ini selalu biasanya buku wajar itu dikaitkan dengan RPP-RPS kita. Nah di dalam buku wajar ini ciri-ciri dari buku wajar ini pertama covernya itu jelas bahwa ada kata-kata yang terkait dengan mahasiswa misalkan. Panduan mahasiswa misalkan begitu ya. Nah itu jelas itu buku wajar. Kemudian kita lihat pada prakata di prakata itu seringkali juga dituliskan bahwa semoga buku ini bermanfaat untuk mahasiswa dan sebagainya. Maka kalau ibu sekalian menulis gitu ya kepinginnya nulis buku referensi atau kepingin buku monograf pada saat nanti diajukan sebagai apa namanya syarat untuk jabatan fungsional akademik atau digunakan untuk BKD dimasukkan di buku referensi lho kok saya kok diminta untuk memindah gitu ya karena ada hal ciri-ciri semacam itu yang menjadikan ciri bagi buku wajar. Kemudian di dalam buku wajar itu tentu biasanya setelah subbab atau bab itu selesai kita bahas itu disitu akan ada soal dan tugas yang digunakan untuk diskusi. Kemudian buku referensi buku referensi itu satu bidang. Jadi kalau kita bidangnya arsitektur ya kita satu bidang arsitektur. Memang ini agak sulit gitu ya begitu kita memasukkan di bidang referensi itu seringkali ditolak kemudian masuknya dimasukkan di dalam monograf karena monograf itu bagian misalkan saya seringkali menulis saya sudah nggak mau pusing-pusing saya masukkan selalu di monograf gitu ya karena saya nulisnya misalkan tentang fisika bangunan kemudian ada buku Bunga Rampai nah ini buku Bunga Rampai ini agak rumit ya sebetulnya agak rumit buku Bunga Rampai karena kerumitannya itu hampir sama dengan kalau kita menjadi editor jurnal jadi pada saat kita meminta kepada para penulis untuk mengisi di dalam buku Bunga Rampai ini penulis dimanapun juga lah nggak hanya di Indonesia di luar negeri pun juga begitu nggak disiplin gitu ya nggak disiplin waktu kita kejar-kejar deadline-nya mau mencetak buku ini penulisnya belum selesai menulis dan sebagainya kalau kita belum menerima dari para penulis akibatnya kita nggak bisa mengedit gitu ya karena buku Bunga Rampai ini harus ada alurnya tetap harus ada alurnya storyline-nya itu harus tetap ada kunci dari penulisan semua buku itu adalah storyline nah itu yang perlu untuk dipahami bersama tapi nggak apa-apa itu tantangannya sekarang bagaimana kita merancang penulisan buku itu sendiri sebetulnya sebetulnya kalau saya menyampaikan pada saat saya memberi kuliah metodologi risep saya selalu mengatakan kalau Anda mengusulkan penelitian penelitian itu berangkatnya dari masalah tetapi kalau menulis buku berangkatnya dari kerisauan kerisauannya apa pertama adalah kesulitan pembaca untuk memahami jadi begitu kita seringkali membaca kita mengalami sendiri sebagai pembaca atau mungkin di dalam komunitas kita di dalam teman-teman sesama kolega kita seringkali mengatakan ini kok ada kesulitan saya untuk membaca buku teks ini nah itu kita bisa jadikan kita angkat sebagai sebuah kerisauan kemudian seringkali ada orang menulis buku itu terlalu berbelit-belit enggak terlalu enggak to the point pada masalahnya sehingga terus akhirnya membaca itu kalau berbelit-belit novel itu masih mending masih enak untuk membuat orang penasaran tapi kalau buku teks berbelit-belit sudah sulit berbelit-belit lagi itu kita mau revisi dalam penulisan buku kita atau tidak runtut maka seperti pada gambar ini itu adalah buku ajar saya buku ajar yang saya angkat dalam bentuk karena saya mengalami kerisauan mahasiswa kalau saya ajari kemudian seringkali mengatakan saya pusing karena harus buka buku ini saya harus buka buku itu baru bisa mengerjakan pekerjaannya ini begitu akhirnya saya nyusun buku ini sudah lama penyusunan buku ini kemudian mahasiswa mengatakan saya kalau membaca buku ini lebih mudah saya nggak perlu harus membaca banyak buku tapi buku itu sudah disarikan di dalam buku ajar ini terus kemudian saya membuat ini runtut sampai suatu ketika salah satu kolega saya anaknya kuliah kolega saya adalah dosen dari teknik sipil anaknya kuliah di arsitektur ini dapat buku ini kemudian dia ngomong sama saya padahal saya itu sudah lama kepengen nulis buku seperti yang kamu tulis tapi kamu yang malah sudah nulis terlebih dahulu nah mengapa saya tadi mengatakan bahwa menulis buku itu mudah jadi gini buat sekalian terutama kalau kita mau membuat buku buku ajar kita buat saja kita diri kita itu kita buat disiplin waktu itu saya cerita tentang buku ini waktu itu saya memiliki pemikiran gini saya saya hanya mau menulis dalam satu minggu dalam satu minggu itu sekitar lima sampai sepuluh halaman terkait dengan materi yang besok akan saya sampaikan pada perkuliahan jadi waktu itu ini buku ajar ini masih bagian per bagian dan kemudian saya hanya tinggal cetak satu saya berikan pada komting komisaris tingkat saya minta dia untuk mengkopi dan membagi kepada para mahasiswa waktu itu belum belum ada apa ya belum ada soft copy begitu modelnya saya print kasihkan pada mahasiswa mahasiswa untuk copy berikutnya begitu terus bisa dibayangkan buat sekalian kalau saya dalam satu minggu itu hanya menulis sepuluh halaman saja satu semester setidak-tidaknya saya 140 halaman sudah selesai dan sudah jadi satu buku minimal itu minimal cara saya seperti itu kemudian waktu itu kaprok di saya melihat apa yang saya kerjakan saya diajak ngobrol dengan dia bahwa banyak para mahasiswa yang puas dengan apa yang saya lakukan itu terus kaprok di saya bilang ini lebih baik disistemkan saja supaya saya itu tidak jadi diktaktor diktaktor itu artinya apa dosen jual diktat buat beli motor nah terus akhirnya disistemkan disistemkan itu semua dosen harus wajib membuat buku wajar dengan cara saya saya ngajari caranya membuat tulisan tadi seperti itu kemudian kaprok di berangkat ke universitas universitas diminta untuk menaikkan uang kalau di tempat ibu sekalian mungkin namanya uang gedung uang gedung dinaikkan tetapi sebetulnya tidak naik karena kenaikan dari uang gedung itu waktu pertama kali mahasiswa masuk itu nanti mahasiswa akan mendapatkan semua buku dari semua mata kuliah secara gratis buku liatannya gratis tapi sebetulnya tidak gratis karena membayar di awal tadi semua mahasiswa senang kuliah di unika dapat buku gratis padahal sebetulnya masuk di uang gedung nya itu kemudian akhirnya kami mendapatkan dosen-dosen itu mendapatkan semacam royalti dari penerbitan buku ini kami dapat uang insentif bisa dikatakan begitu nah kemudian tulisan dari apa yang saya tulis itu runtut karena nanti kita melihat dari storyline kalau kita membuat buku wajar pertama urayan-urayan dari bab itu harus sesuai dengan pokok bahasan seperti tadi saya sampaikan kita membuat RPP RPS pokok-pokok bahasan itulah yang kita gunakan kemudian harus ada soal tugas ini ceritanya gini saya itu terinspirasi waktu dulu saya sebagai dosen muda saya kuliah di Jerman itu dosen-dosen di Jerman itu waktu tahun 2000 sekitar tahun 2000 itu itu nulis buku wajar itu tulis tangan nulis tangan kemudian nulis tangan dia ditulisi pertemuan berapa pertemuan berapa terus kemudian dibendel jadi satu dikasih cover saya masih punya buku wajarnya dari dari Uni Stuttgart itu semacam itu masih bentuk tulisan tangan semacam itu kemudian saya pindah jadi kan profesor saya pembimbing saya itu dua satu dari arsitektur satu dari teknik sipil waktu saya dari teknik sipil saya melihat buku wajarnya dia itu sudah rapi rapi membuatnya rapi masih dalam bentuk seperti yang tadi saya buat petil-petil begitu ya kecil-kecil kemudian dibendel jadi satu begitu saja belum ada ISBN belum ada apa tapi sudah rapi itu yang menginspirasi saya mengapa saya tidak membuat semacam itu saya bisa membuat dengan mudah bisa dikatakan begitu akhirnya saya membuat model semacam itu jadilah buku wajar yang yang terus menjadi panduan patokan dari semua buku wajar yang ada di tempat saya mengajar kemudian disitu dimunculkan soal-soal baik itu soalnya hanya soal saja nanti ibu sekalian yang akan membahas di dalam waktu kuliah atau soal dan disitu sudah ada jawabannya silahkan mana yang mau diambil sebagai patokan terus kemudian dasar dari penulisan buku teks sekarang yang penting adalah pada saat kita membuat buku teks itu kita harus memahami pembacanya siapa atau sasaran audiensnya kita karena kadang-kadang kita memikirkan dari sisi kita sendiri saya menguasai saya memahami tentang apa yang mau saya tulis tapi pembaca belum tentu memahami bagaimana sekarang pembaca itu bisa memahami apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita beberapa universitas-universitas tradisional di Jerman itu kalau ibu sekalian mau ujian disertasi disertasi itu harus dibaca pada anak SMA kalau anak SMA memahami itu ibu sekalian boleh ujian tapi kalau ibu sekalian belum bisa mendapatkan feedback dari anak SMA ibu sekalian tidak boleh ujian nah itu artinya apa artinya bahwa buku yang ditulis oleh penulis ini harus bisa menjangkau audiens dari semua kalangan karena kalau tidak saya hanya memikirkan dari diri saya saya mudah kok saya paham kok yang lain ya tidak tahu paham atau tidak nah itu tidak boleh jadi kita harus melihat memahami dari sisi pembacanya terus kemudian kita harus mempersiapkan waktu ini penting saya waktu nulis buku tentang struktur bersama dengan Pak Heinz Rik itu itu ceritanya gini Pak Heinz Rik itu mengundang saya untuk join menulis gitu ya berkolaborasi dengan saya kemudian Pak Heinz Rik itu mengatakan bahwa buku ini buku-buku yang diterbitkan Karnisius nanti ada gambarnya itu buku itu tidak ada royaltinya tetapi saya digaji jadi artinya kalau royalti itu akan membuat harga buku itu membengkak gitu dia membuat agreement dengan Karnisius untuk tidak ada royalti bagi penulis sementara saya mendapatkan gaji dari negaranya Pak Heinz Rik ini nah kemudian untuk mendapatkan gaji tersebut saya diminta untuk menulis waktu yang saya luangkan untuk menulis buku ini jadi nanti Pak Heinz Rik akan melihat saya misalkan menulis saya sudah menghabiskan 10 jam tapi ternyata tulisan saya itu hanya satu lembar dia tidak akan percaya dengan saya jadi dia akan melihat pada produk saya isinya dari tulisan saya begitu disesuaikan dengan waktu ini saya melihat saya belajar itu adalah buku pertama kali saya nulis buku itu seperti itu saya belajar bahwa pada saat kita menulis buku kita harus memang betul-betul mau meluangkan waktu kemudian tentukan subjek atau topik dari pembahasan kita topik kita itu mau apa saya juga pernah diskusi dengan kolega saya dari ilmu komputer dia mengatakan bahwa di ilmu komputer unika Sugiyo Pranwoto itu ada ekstra kulikuler menulis buku jadi mahasiswa-mahasiswa ini diminta untuk menulis buku dan menulis bukunya tidak boleh lama sekalian karena kalau komputer itu lebih lebih apa ya berkembangnya lebih cepat dibandingkan kalau arsitektur dia berbicara misalkan mau membicarakan tentang Windows baru saja launching versi terbaru misalkan Windows 10 katakanlah terbaru waktu saat itu dia harus cepat-cepat buat karena kalau tidak membuat orang lain sudah membuat dan pasti buku itu tidak akan banyak dibaca oleh orang maka dia harus membuat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya membaca sesingkat-singkatnya mempelajari sesingkat-singkatnya menulis sesingkat-singkatnya tapi mungkin kita tidak seperti itu tapi paling tidak kita tentukan subyek dan topik dari pembahasan kita topik kita itu harus up to date maka seperti tadi saya cerita Windows keluar versi 10 misalkan begitu ya harus cepat-cepat yang up to date jangan nulis pada saat Windows sudah keluar Windows 10 kita nulisnya Windows 7 atau Windows XP itu tidak bisa kita terima kemudian pelajari buku-buku lain untuk kita melihat polanya apa yang ingin kita sempurnakan dari buku-buku lain tersebut bahkan itu digunakan untuk referensi kita kemudian mulai kita merancang sebuah buku setelah kita siap untuk itu kita pertama adalah siapkan alur penulisan outline kita atau storyline kita kita akan siapkan itu kemudian kita siapkan pustaka-pustaka yang mendukung yang sudah kita baca tentu saja kalau namanya nulis buku kalau belum pernah baca kita tidak bisa membuat buku pasti kita sudah pernah melihat membaca buku kemudian kita mau merencanakan menyempurnakan dari buku yang kita tulis tadi kemudian rancang daftar isi turunan dari storyline itu adalah daftar isi kemudian mulai membuat draft tiap jadi setiap itu ada draftnya itu waktu kemarin saya bersama-sama dengan mahasiswa program studi dokter nulis buku itu saya membuat draftnya saya kembang meminta untuk para mahasiswa mengembangkan dari draft saya nah ini contohnya jadi storyline atau book outline-nya ini itu ya itu contoh-contoh contohnya gini saya ibu sekalian boleh untuk membuat dan boleh untuk berani mempertanggungjawabkan dari storyline-nya ini waktu saya membuat buku tadi ya buku ajar ini gitu ya buku ajar ini itu saya membuatnya begini ibu sekalian jadi pada susunannya saya langsung aja ya kepada bab dua saya nyusunnya atap dinding fondasi sementara teman-teman itu memprotes loh mengapa kok nulisnya dari atap dinding ke fondasi biasanya orang-orang menulisnya itu kan dari awal mulai membangun membangun kan mulai dari fondasi fondasi dinding atap gitu saya mengatakan enggak karena saya mengajarkan tidak hanya cara membangunnya kemudian tidak cara menggambarnya tidak untuk memahami bagian perbagian tetapi saya mengajari ngitung pembebanan pada saat ngitung pembebanan beban yang paling awal kan atap di atap maka saya harus mempelajari tentang bagaimana pembebanan atap kemudian atap itu membebani pada dinding pada saat itu dinding bisa dihitung karena saya sudah ngitung atap sesudah itu turun lagi ke fondasi fondasi bisa dihitung karena dinding dan atap sudah dihitung jadi silahkan ibuah sekalian merancang outline-nya ini sendiri kalau saya atap dinding fondasi kalau orang lain mau menulis karena atas dasar cara membangun dimulai dari fondasi dinding atap ya silahkan ya tapi nanti pembaca akan melihat mana yang enak untuk dibaca ya oh saya karena mau terkait dengan perhitungan nah ini enak tapi saya kepingin untuk melihat cara membangun oh yang ini yang enak ya gak apa-apa saling melengkapi kedua buku ini nah ini buku yang tadi yang saya ceritakan saya nulis bersama dengan Pak Einstrik ini citasinya sudah sampai hampir 300 kalau di jumlah mungkin 500 malahan disitasi orang karena ini kalau saya buka di Google sekolar itu munculnya dua dua satu dua ratus satu tiga ratus ini yang yang mencitasi buku ini sudah sampai lima ratus kemudian pada awal penulisan itu aplikasikan alur tadi outline tadi ke dalam urutan-urutan dari daftar isi ya mengapa kok disitu dikatakan bahwa ditekankan selalu bahwa Anda harus membuat draft setiap bab jadi jangan membuat bab itu satu bab itu selesai utuh begitu jangan karena kalau sudah seperti itu bosan nanti diletakkan lawang saya nulis draft tiap bab aja saya punya beberapa buku yang sampai sekarang belum selesai karena tiba-tiba kepengen nulis ini bukunya itu saya letakkan tidak jadi-jadi sampai sekarang padahal bukunya itu sudah sampai 75% tidak saya pegang lagi karena saya sudah senang punya mainan baru lagi saya membuat lagi nah itulah kemudian buat jadwal dalam menulis supaya kita disiplin setiap hari saya nulis satu jam misalkan dua jam tiga jam itu buat jadwal nanti buat sekalian mulai menulis itu kapan oh karena hari Senin ini saya mengajar banyak mengajar saya akan nulisnya malam misalkan oh kalau yang hari berikutnya saya malah mengajarnya memberi kuliahnya siang maka saya nulisnya pagi itu harus dibuat semacam itu betul-betul disiplin karena kalau enggak ya enggak jadi-jadi sebetulnya mudah membuat buku itu mudah karena kuncinya adalah satu disiplin nanti dan jangan bosan kalau tadi contohnya saya itu contoh-contoh yang jelek jadi jangan dicontohlah kemudian cover kita membuat cover kita membuat kata pengantar minta kata pengantar apa bedanya kata pengantar dan prakata kata pengantar itu yang nulis orang lain jadi misalkan ibu sekalian nulis kemudian ibu sekalian minta saya sebagai penulis kata pengantar saya pernah diminta oleh teman saya senior saya malahan senior saya itu yang minta saya untuk nulis kata pengantar jadi kalau ibu sekalian pernah baca buku tentang arsitektur Tiongla karangannya Pratiwo itu kata pengantarnya kan saya saya yang nulis kata pengantar ya sementara prakata itu yang nulis diri kita sendiri kita membuat prakata untuk buku kita kemudian kita membuat daftar isi ya daftar gambar daftar tabel ya susunannya seperti itu pendahuluan pendahuluan itu isinya apa gitu ya isinya overview pengantar outline ya fokus goal dan problem dari topik yang kita angkat ya bab dua dan seterusnya itu isi kemudian seringkali kita lampiri dengan indeks indeks itu daftar kata-kata kunci yang nanti bisa ditelusuri di halaman mana gitu ya kalau blusarium itu apa daftar istilah yang nanti diuraikan artinya ini apa gitu ya mungkin ada banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh umum nah kemudian kita persiapkan untuk penerbitan sebelum kita terbitkan kita harus melibatkan editor kita untuk minta bantuan dari editor untuk menyempurnakan gitu ya menyempurnakan tulisan kalau dulu saya nulis di karnisius itu editornya karnisius tapi rumit setengah mati pada saat itu waktu saya nulis itu belum ada email gitu ya emailnya jarang masih email itu dulu sudah ada ada belum ada tapi yang modemnya yang krek-krek krek-krek gitu ya sampai kalau ngirim satu file itu lama sekali akhirnya saya mundar-mandir dari Semarang Jogja ke karnisius nanti di sana ada ada catatan-catatan yang untuk diperbaiki misalkan kalau salah ketik sana yang 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 mengedit gitu ya tetapi kalau misalkan ini kalimatnya itu maksudnya apa saya nggak jelas jadi kalau kita menggunakan penerbit yang serius itu ya dia baca tulisan kita baca nggak hanya menerbitkan aja ya nguruskan ISBN kemudian diedit tata layoutnya sesudah itu dicetak enggak sampai salah ketik aja diperbaiki oleh mereka gitu ya supaya si pembaca itu memahami kalau dia baca ini kok saya nggak jelas dengan maksudnya ini apa dia tanya dengan kita gitu kemudian tentukan penerbitnya ikut sekalian mengulangkan penerbitnya itu siapa ya kalau tadi saya banyak penerbitnya dari Unika Sugipranoto karena buku-buku yang saya terbitkan Unika Sugipranoto adalah buku-buku yang dipentingkan atau diperlukan untuk akreditasi karena akreditasi itu kalau bukunya diterbitkan oleh universitas itu akan mendapatkan poin lebih tinggi gitu ya tapi kalau kalian kepingin jualan tapi jangan memikirkan bahwa jualan buku itu kita bisa kaya kita jualan buku itu hanya sekedar supaya buku kita ini tersebar luas kemudian dampaknya adalah disitasi gitu secara luas sebetulnya gitu jadi jangan mikirkan kalau menjadi kaya karena kalau jadi kaya itu ya jangan nulis buku deh jadi bisnis manajer gitu kemudian distribusinya bagaimana tetapkan dalam penerbitnya karena kadang-kadang ada penerbit yang menerbit saja tapi kemudian distribusinya diserahkan pada kita kita diminta untuk beli bukunya berapa puluh buku itu kita harus membeli gitu ya tapi kalau kita mau minta kepada penerbitnya yang mendistribusikan nah itu perlu untuk di pertimbangkan gitu ya bahkan tapi sekarang beberapa penerbit juga dalam tanda petik nakal gitu waktu kita menerbitkan ternyata dia ngomong oke saya terbitkan bukumu saya nanti sebarkan saya jualkan tapi untuk apa ini langkah awalnya Anda harus beli 100 eksemplar itu sering sekarang buku-buku sepanjang itu karena buku-buku agak apa ya melemah pada penjualannya dan sekarang mereka mengarah pada apa namanya eduk gitu ya tetapkan jenis cetakannya e-book atau buku cetak ini sekarang banyak penerbit-penerbit yang menawarkan bagaimana kalau e-book nanti kalau e-book gak usah bayar apapun juga kemudian didistribusikan sama dia ya modelnya seperti Amazon Amazon itu beberapa buku modelnya adalah sewa nanti kalau kita sewa satu bulan setelah satu bulan sudah gak bisa kita baca lagi gitu ya saya membeli untuk Amazon itu saya membeli Kindle gitu ya saya membeli Kindle semacam ini untuk membaca buku karena kalau Kindle itu lebih enak di mata dibandingkan kalau kita menggunakan HP atau menggunakan komputer lebih soft di mata terus kemudian yang berikutnya adalah kegagalan dalam menulis buku seringkali ini catatannya bahwa gulnya kalau akademik orang-orang akademik itu nulis sama textbook yang nulis itu agak sedikit berbeda kalau akademik coba kita sekarang geser bahwa penulisannya itu adalah penulisan dari textbook jadi jangan menulisnya sebagai seorang akademik yang menulis akademisi yang menulis jadi kalau orang akademisi itu menulis hanya kepingin bahwa saya itu mau meningkatkan keilmuan yang saya pahami ini kemudian supaya saya menjadi lebih keren orang apalagi kalau nanti nulisnya banyak pakai istilah-istilah asing bahasa Inggris dan sebagainya kemudian nanti jadi lebih keren tetapi audiens tidak bisa tapi kalau kita melihat pada orang yang menulis buku teks itu dia tujuannya adalah meningkatkan pembelajaran kalau ini pembelajarannya pada student atau pembelajarannya pada audiensnya jadi bagaimana supaya kita mencerdaskan wah ini istilahnya mencerdaskan kehidupan bangsa begitu ya keren-kerennya nah itulah yang tujuannya ke sana jadi tidak keren-kerenan karena kelihatan sainsnya atau keilmuannya meningkat terus kemudian bahwa pada saat kita nulis orang akademisi seringkali kita ini menyatakan bahwa audiensnya itu sudah atau pembacanya readernya itu sudah diasumsikan sudah memiliki kenulis sudah memiliki basic dasar untuk memahami dari subyek kita tetapi kalau seorang yang menulis buku dengan benar itu kita mengatakan bahwa memandang atau bukannya meremehkan bukan tetapi kita menganggap bahwa level kenulisnya itu masih rendah sehingga akhirnya dia mudah untuk memahami sehingga kalau nanti audiensnya atau readersnya itu orangnya sudah level penulisnya itu tinggi dia juga akan mengalami merasa bahwa membaca buku ini lebih mudah lebih enak untuk dicerna kemarin saya menyampaikan satu paper begitu kepada teman-teman saya papernya itu tentang filsafat saat saya menyampaikan paper itu di grup teman-teman sudah pertama komplain wah ini tulisan tentang filsafat ini mesti sulit untuk dipahami saya yang mengatakan baca dulu begitu dibaca mengatakan saya heran ini caranya orang nulis ini karena biasanya kalau nulis tentang filsafat itu rumit tapi ini kok gampang sekali untuk dipahami nah itu itu adalah orang yang sukses untuk untuk menulis fokus pada siapa yang ingin membaca dari tulisan-tulisan kita itu itu yang penting fokusnya kalau akademisi itu ya merasa bahwa yang nanti pembacanya itu ya kakak akademisi yang gak selalu saya lebih menyukai kolaboratif kolaborasi maka saya seringkali memiliki pemikiran kalau ada tulisan kompetitif nasional kompetitif gitu nasional kompetitifness gitu ya saya itu kok gak suka ya dengan kata-kata bahwa sekarang eranya itu bukan kompetisi maka kalau ada tulisan bagaimana caranya menulis buku menulis buku itu kita harus menjadi kompetitor bagi buku yang lain saya maka saya mengatakan saya kepingin untuk menawarkan pemikiran kepada ibu sekalian bahwa menulis buku itu adalah kolaboratif kita bekerja sama menggandeng siapa saja yang kita ajak untuk menulis buku bersama nah di tren yang di tahun 2022 ini adalah kolaboratif kemudian e-book itu yang sudah menjadi tren dan globalisasi nulis buku sudah go internasional bila perlu nanti tulisannya ibu sekalian itu dipasarkan oleh Amazon gitu ya wah luar biasa keren nah ini ibu sekalian contohnya kolaborasi ini ada penerbitnya IPLBI ya ini sudah berarti ada beberapa orang-orang yang berkolaborasi nulis buku ini diterbitkan oleh IPLBI nah itu bagus itu ya saya mengajak dengan teman-teman mahasiswa S3 saya ya S3 saya itu kalau kuliah di tempat saya itu tidak hanya sekedar kuliah buat disertasi tetapi mereka membuat buku juga pertama bagi mana pertama ya gempar sudah banyak pekerjaannya kok ditambahin suruh nulis buku tapi buku yang saya buat ini kolaborasi jadi di dalam buku ini kalau ibu sekalian nanti memiliki buku ini gitu ya buku ini semuanya di dalamnya adalah para penulis-penulisnya adalah mahasiswa-mahasiswa saya saya membuat outline-nya saya membuat draft-nya teman-teman mahasiswa S3 Arsitektur Unika Sugapranoto ini yang mengisi yang mengembangkan nah terus kemudian ada beberapa teman-teman yang memberikan testimoni mengatakan enak lo baca buku ini enteng tulisannya enteng tapi dalam nah ini berarti tujuan saya nulis buku ini tercapai ya ibu sekalian ya kira-kira itu pengalaman-pengalaman saya dalam menulis mungkin nanti bisa dipertajam melalui tanya-jawab terima kasih terima kasih selamat menikmati